Halo, nama saya Yusdian Lumbon. Saya dari Sulawesi Tengah, dan saya adalah mahasiswa dari STT Stars Luh, Luh Banggai. Sekarang saya mau menyanyi lagu Alkitab, yang pertama dalam 1 Yohanes, pasal 5, ayat 11-12. Allah telah mengaruniakan Hidup yang kekal kepada kita Dan hidup itu Ada di dalam anaknya Allah telah mengaruniakan Hidup yang kekal kepada kita Dan hidup itu Ada di dalam anaknya Barang siapa memiliki anak Ia memiliki hidup Barang siapa tidak memiliki anak Ia tidak memiliki hidup Di dalam Yesus Kemudian yang kedua, Yesaya, pasal 53, ayat 6 Kita sekalian sesat seperti domba Masing-masing kita mengambil Jalannya sendiri Tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya Dan jahatan kita Sekalian Kemudian yang ketiga, Masmur pasal 139, ayat 23-24 Selidikilah aku Selidikilah aku, Ya Allah Dan kenalah hatiku Ujilah aku Dan kenalah pikiran Pikiranku Lihatlah Apakah jalanku serong Dan tuntunlah aku Di jalan yang sebenar Masmur 139 Ayat 23 dan 24 Masmur 139 Itulah bunyi firman Tuhan Jalan yang Lihatlah Apakah jalanku serong Dan tuntunlah aku Di jalan yang kekal Masmur 139 Sudah cukup Tidak benar Kekal Kekal Lanjut Kemudian 1 Yohanes Pasal 1, ayat 9 Jika kita mengaku Dosa kita Maka ia adalah Setia dan arif Jika kita mengaku Dosa kita Maka ia adalah Setia dan arif Sehingga ia Akan mengampuni Dan 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 menyucikan kita Dari segala kejahatan Ulang Jika kita mengaku Dosa kita Maka ia adalah Setia dan adil Sehingga ia Akan mengampuni Dan Sehingga ia Akan mengampuni Dan Dan Menyucikan kita Dari segala kejahatan Oke lanjut saja Dari segala kejahatan Dari segala kejahatan Namun aku hidup Namun aku hidup Tetapi Bukan Lagi Aku Sendiri Yang Hidup Melainkan Kristus Yang Hidup Hidup Di dalam Aku Kembal di dalam Dan hidup Jam Yang unciation Ram Di dalam kejahatan Kembal ini Dalam Dari segala Dalam Dari segala Yang telah mengasihi aku Dan menyerahkan dirinya untuk aku Kemudian Efesus Pasal 2 Ayat 9-10 Sebab karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Kemudian 1 Korintus Pasal 10 Ayat 12-13 Sebab itu siapa yang menganggap bahwa Ia teguh berdiri Hati-hatilah supaya ia jangan Jangan jatuh Pencobaan, pencobaan yang kamu, yang kamu alami Ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi Kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu Ia tidak akan membiarkanmu Dicoba melampaui Kekuatanmu 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 Pada waktu Kamu Dicobai Ia akan memberikan Kepadamu Jalan keluar Sehingga Kamu Dapat Menanggungnya Kemudian Pilih di Pasal 4 Ayat 6-7 Janganlah Janganlah endaknya kamu kuatir Tentang apapun juga Tetapi Nyatakanlah Dalam segala hal Keinginanmu Kepada Allah Dalam Doa Dan permohonan Dengan Ucapan Syukur Damai Sejahtera Allah Yang Melampaui Segala Agar Akan Memelihara Hati Pikiranmu Dalam Kristus Yesus Nadia удар Si Adios Her Capacit aiser